Kelangan pengusaha yang memohon perizinan usaha dengan sistem Online Single Submission atau OSS kembali dibuat kecewa. Betapa tidak, sebab di instansi sekelas Mall Pelayanan Publik Banyongi, Jawa Timur, saat ini sangat minim adanya sumber daya manusia yang mampu menangani transformasi digital. Sehingga membuat pelayanan perizinan usaha yang dimohonkan para pengusaha menjadi terhambat dan terkesan lambat. Polemik tentang aturan Ijen Usaha berintegritas Online Single Submission atau OSS untuk kepengurusan Ijen Usaha terkesan dipaksakan oleh pemerintah Kabupaten Banyongi. Dampaknya, banyak pengusaha yang kecewa akan pelayanan yang diberikan oleh instansi sekelas Mall Pelayanan Publik Banyongi itu. Banyak pengusaha menyebut jika OSS berbanding terbalik dengan yang ada di lapangan. Sebab dengan perpindahan langkah dari tahapan offline ke online, sangat menyulitkan dan terkesan lambat. Seharusnya, dengan adanya OSS, para pengusaha dimudahkan untuk mengurus Ijen Usahanya. Hal itu juga dirasakan oleh Zamroni, salah satu pengusaha di bidang properti di Kabupaten Banyongi. Zamroni mengatakan, memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan saat mengurus Ijen Usaha properti dengan OSS. Bahkan setelah seluruh berkasnya rampung dilengkapi, ia harus menunggu lama untuk mendapatkan Ijen Usahanya. Bahkan setelah pelayanan yang dilakukan secara online itu sering mengalami trouble. Meskipun semua tahapan sudah dilalui oleh para pengusaha selesai prosedur, namun lagi-lagi dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, surat Ijen tersebut tak kunjung diterbitkan. Padahal, menurut regulasi yang ada, seharusnya surat Ijen Usaha kegiatan yang bersifat integritas paling lama terbit dalam jangka waktu 20 hari, terhitung saat seluruh berkas dinyatakan lengkap. Dan itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Banyongi. Saya pikir malah bukan efektif untuk bagi masyarakat. Saya sendiri mengalami bahkan 3 bulan, 4 bulan yang lalu, user saya tidak bisa terblokir. Tiba-tiba tidak bisa dipakai terus terblokir. Nah kami mengirim surat lewat email beberapa kali sampai sekarang belum ada jawaban. Katanya dari pusat, dari pusat. Sampai sekarang, mal pelayanan terbaru tidak pernah memberikan jawaban yang pasti. Maka dari itu, OSS sampai hari ini belum efektif dipergunakan. Karena saya melihat SDM dari perizinan sendiri sepertinya belum mampu. Bahkan teknologinya juga belum mampu. Demikian, terima kasih. Yang menilai secara dasar hukum, seharusnya semua pelayanan yang berkaitan dengan OSS perlu dikaji ulang sehingga para pengusaha tidak kesulitan dalam melaksanakan usahanya. Selain itu, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamung Praja juga kencara melakukan penertiban terhadap usaha yang tidak berizin. Seharusnya, hal itu wajib diimbangi dengan cepatnya pelayanan izin usaha yang diterbitkan oleh dinas terkait yang ada di mal pelayanan publik. Dari Banyuangi, Muhammad Tasfi, Nasional TV melaporkan.